Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update tentang market crypto, di mana untuk hari ini ada beberapa hal penting yang kita akan bahas ya. Mulai dari berita makro, kita akan lihat berita terkini juga, lalu nanti kita juga akan melihat analisa teknikal update-nya untuk market crypto gitu ya. Apakah pump besar yang akan terjadi ya, market apakah akan pumping atau mengalami kenaikan signifikan, atau market akan mengalami pump atau dump, sorry ya, dump besar. Seperti itu, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut secara teknikalnya, tapi kita juga akan review secara berita-beritanya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan kita akan bahas dulu, untuk hari ini market mengalami sedikit, bukan sedikit koreksi, sebenarnya koreksi ya, 1,8%, Bitcoin turun 2,1%. Kalau teman-teman lihat di video kita yang terakhir, Uptober Israel, kita sempat membahas bahwa market ini atau Bitcoin maupun Ethereum lagi bertemu di resistancenya gitu ya. Walaupun di analisa kita sebenarnya mungkin ada terjadi potensi mengalami kenaikan sedikit, namun nanti kita lihat lebih detail aja di teknikalnya gitu ya. Nah kita bahas dulu di sini, sejak 24 jam terakhir, nggak terlalu banyak yang mengalami kenaikan, USDC ini naik ya, tapi yang signifikan mungkin Dogecoin, Teta, Clayton, Cosmos, Avalanche ya, tapi ini 1%, 3% gitu ya, mungkin Dogecoinnya. Dogecoin ini lagi hype karena Elon Musk sudah official, dia membeli Twitter seperti itu. Jadi ya, teman-teman tahu dengan seperti ini, Dogecoin bisa hype naik, dan mungkin meme coin hype bisa kembali lagi gitu ya, potensi, tapi saya lihat kita sebenarnya masih di dalam bear market, seperti itu, jadi jangan terlalu euforit juga. Jangan teman-teman all in Dogecoin di saat ini, seperti itu, karena secara momentum di sini lebih cepat untuk hilang momentumnya, seperti itu ya. Kita lihat dulu untuk yang mengalami penurunan, di sini seperti Aptos, Stonecoin, Huobi Token, Maker, Uniswap, ini mengalami penurunan 5%-an, sebenarnya 5% ini cukup besar, 4-5%, tapi dibandingkan dengan beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu, di mana mereka mengalami kenaikan, jadi ini sebenarnya cukup normal, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat secara fear and greed, fear and greed di level 30, masih fearful, tapi tidak extreme fear gitu ya. Nah, berita makro-makro apa saja yang kita akan lihat, untuk di hari ini, ada satu yang penting, yaitu adalah PCI, core PCI, ini di 7.30, jadi bentar lagi sebenarnya pada saat video ini dibuat, atau pada saat sudah dipublish, sudah keluar hasil lah gitu ya. saya rasa dengan 59 menit lagi sebenarnya, jadi kalau kita lihat seperti ini, di sini mungkin ini momentum yang akan create volatilitas di dalam market crypto juga ya, PCI, karena PCI ini cukup penting, ini hampir sama seperti CPI, tapi bedanya apa? Bedanya, kalau misalnya core personal consumption expenditure, pengeluaran expenditure, PCI, ini dia measure hampir sama perubahan dari harga goods ya, atau seperti inflasi lah, kalau teman-teman tahu inflasi, hampir sama seperti inflasi, tapi ini excluding ya, teman-teman, exclude, jadi tidak termasuk food, ataupun energi, energi ataupun makanan, seperti itu. Jadi ini lebih-lebih core, lebih yang inti-intinya aja, seperti itu. Dan secara forecast di sini 0,5%, ya 0,5%, jadi kalau misalnya yang terjadi adalah 0,6%, misalnya seperti itu, ya 0,6%, berarti di sini lebih besar daripada yang diprediksi, ini dollar akan menguat, kalau seperti itu ya artinya market mungkin bisa mengalami koreksi yang cukup besar juga gitu ya. Kalau 0,4%, ya berarti itu cukup bagus gitu ya. Jadi ini yang kita akan lihat untuk PCI-nya sendiri, dan ini mungkin bisa membuat market lebih volatile lagi gitu ya. Nah lalu kita review lagi untuk berita baru, Binance disini, Binance confirmed as investor in Twitter takeover. Jadi, Elon Musk baru saja official, dia takeover Twitter, dan sekarang Binance ini kan sebelumnya sempat dikatakan akan menjadi investor, salah satu yang akan support Elon Musk, dan ini sudah dikonfirmasi, bahwa Binance ini membantu Elon Musk dalam takeover Twitter. membantunya apa membantunya, kalau tidak salah ada sekitar 500 juta atau apa gitu ya, 500 juta dolar. Tapi disini lihat, crypto exchange operator Binance is now a confirmed equity investor in Elon Musk acquisition of Twitter. Seperti itu ya. Dan kata si Zizis juga, we aim to play a role in bringing social media and web 3 together. Jadi saya rasa, ini Twitter dengan Elon Musk akusisi, dan kita tahu Elon Musk ini kan support Dogecoin, makanya secara tidak langsung Dogecoin ini mengalami kenaikan. Ya, di saat Alcorn-Alcorn mengalami penurunan, Dogecoin ini naik terus gitu, karena ini sudah official, dan mungkin dengan seperti ini lebih good news lagi gitu ya, tapi saya rasa perubahannya nggak akan drastis. Istilahnya nggak langsung perubahan, kita akan secara perlahan, mungkin kita lihat dalam 2 tahun lagi, baru mungkin mereka implement fitur-fitur baru, mengenai web 3 dan lain-lainnya, seperti itu. Kita lihat juga, perubahannya langsung signifikan. Kita lihat dari Spectator Index. Twitter CEO, Chief Executive Officer, CFO, Head of Legal Affairs, among those sects, as Elon Musk take control of company. Jadi, dipecat istilahnya ya. Lalu, di sini juga, Elon Musk fires Twitter Head of Legal Policy, who made decision to ban Trump's account. Jadi, kalau teman-teman tahu, si Donald Trump, nggak ada account Twitter, karena di-ban oleh ini orangnya gitu ya, dan ini sudah di-fired sama Elon Musk. Jadi, dia langsung cukup signifikan perubahannya gitu ya, untuk management-nya, untuk Twitter. Nextnya, kita lihat juga dari sini, dari Musk Duchar, di sini dia membahas bahwa, web 3 is inevitable, nggak bisa dilewatkan lah gitu ya. Kita lihat soalnya, tiba-tiba pada saat market mulai naik, berita-berita positif juga mulai berdatangan gitu ya. Kita lihat dari sini, Mastercard to help bank boost crypto access. Jadi, kita sempat bahas Mastercard. Lalu, di sini, Twitter will allow users to buy and sell NFT. Lalu, di sini kita lihat, Fidelity Crypto Unit increase manpower. Jadi, increase manpower, artinya mereka hiring. Seperti itu, hiring. Lalu, Google introduce cloud-based blockchain node service for Ethereum. Lalu, di sini, Visa has planned to launch its own cryptocurrency wallet. Jadi, makin besar orang-orang mungkin melihat teknologi web 3, blockchain, ataupun crypto gitu ya. Jadi, ini cukup bagus, tapi apakah momentum ini akan hilang gitu ya. Karena kita lihat untuk harga dari Bitcoin sendiri, sudah bertemu di resistance. Jadi, hari ini nanti kita akan bahas. Sebelum itu juga, saya mau, sedang mencari exchange-exchange ya, yang lagi cukup hype juga. Dan, ini salah satu exchange baru sebenarnya. Sebenarnya tidak baru, tapi ini saya baru melihatnya, yaitu adalah CoinX gitu ya. Dan ini cukup menarik, kalau teman-teman mungkin yang suka trading, ataupun suka invest secara fitur-fitur pun, dia juga cukup lengkap ya. Ada staking, dan lain-lainnya gitu ya. Namun, yang saya mau highlight, salah satu kelebihan dari CoinX ya, itu sebenarnya dari fee structure ya. Kalau teman-teman tahu, di exchange-exchange crypto, biasanya kita ada fee structure ya, apakah VIP 1, VIP 2, VIP 3, dan lain-lainnya. Dan, setiap VIP level ini, sebenarnya kan ada requirement-nya ya. Ada requirement-nya, apa sih harus, syarat dan ketentuannya, apa sih yang harus kita lakukan. Seperti itu. Nah, yang menariknya dari CoinX sendiri, untuk mendapatkan VIP level 1-nya gitu ya, ini cukup mudah, cukup mudah gitu ya. Kenapa? Karena harinya harus hold, dia punya token. Tokennya adalah CET ya, CET. Dan CET ini, CoinX token, ya CoinX token. banyak fiturnya. Nanti mungkin kalau misalnya, kita bisa bahas ini fiturnya di lain video gitu ya. Namun, secara harga ini, 0,045 dolar. Seperti itu ya. Jadi, nggak terlalu besar, 0,045 dolar. Lalu, kalau kita membutuhkan 1.000, kita membutuhkan 1.000 CET, berarti kita hanya membutuhkan 45 dolar, untuk menjadi VIP level 1-nya. Dan kalau kita dapat VIP level 1, bisa dibilang, secara discount fee, itu lebih murah gitu ya. Untuk fee trading-nya, atau teman-teman untuk fee belinya. Seperti itu ya. 45 dolar, cukup mudah gitu ya. Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa exchange lain, seperti kita lihat dari sini, hobi gitu ya. Secara fee rate, ya sedikit lebih tinggi ya. 0,02. Jadi, disini dia 0,18%. Kalau tadi kita lihat disini, fee trading-nya, spot fee-nya 0,14%. Jadi, lebih murah lah gitu ya. Dari maxi juga, kita ada disini, takernya 0,2%. Jadi, ini yang kita bisa compare. Jadi, kalau teman-teman interested, ya bisa download CoinX juga, di deskripsi, nanti saya masukkan. Jadi, kira-kira itu. Dan sekarang kita akan masuk aja ke dalam analisa technical, untuk Bitcoin secara khususnya. Apakah masih ada potensi dia mengalami kenaikan, atau secara time frame ini, waktunya kita mengalami koreksi. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. yang kita bahas, kemarin kita sempat membahas grafik ini. Mana ya? Nah, kita lihat dari sini. Grafik di sini, kita lihat secara one day-nya. Nah, kita lihat dari sini, di mana memang potensi dia mengalami rejection, itu berada di kisaran level golden ratio 0,618. Ini yang previous case-nya. Previous case yang sempat kita bahas, di mana dia potensi mengalami rejection, mengalami rally, lalu ada reject di level 0,618. Lalu kalau kita ukur juga, dari swing high ke swing low-nya dia juga, untuk saat ini, potensi rejection-nya pun juga di level ini, 0,618. Walaupun kita sempat membahas, ada potensi mungkin dia sedikit overstretch. Artinya, dia sudah hit ini, karena banyak orang-orang mungkin melihat, oke, ini sebagai potensi resistance, Bitcoin malah mengalami kenaikan dulu. gitu ya, kenaikan yang cukup cepat, mungkinnya pumping besar, karena itu sering terjadi, ya, short squeeze, lalu baru mengalami penurunan signifikan, seperti itu. Ini yang kita membahas skenario-nya. Namun, untuk saat ini, kita bisa lihat bahwa memang, Bitcoin ini mengalami koreksi, gitu. Artinya, kalau secara momentum, ini mengalami pelemahan, gitu ya. Apakah dia masih ada potensi untuk naik? Saya rasa masih ada, ya, karena, ini masih ditahan, gitu ya. Namun, kalau kita perhatikan, kenaikannya mungkin tidak akan terlalu signifikan. Mungkin, agak susah untuk menyapai level 21.600 juga. Ya, ditambah, sebenarnya saya membahas, kalau di time frame daily, kita lihat di sini, ini potensi sebenarnya dia membentuk seperti bare flag, ya. Kita lihat dari sini, dia membuat channel-nya di sini, gitu ya. Hit channel di sini, atas, hit bawah, kena atas, kena bawah, gitu ya. Nah, kita lihat di sini, dia sudah hit level atas ini. Mungkin dia bisa naik sedikit, hit lebih tinggi lagi, kenaikan lebih tinggi lagi, mungkin 21.200, gitu ya. baru mengalami downside pressure yang kuat, gitu. Jadi, kalau teman-teman lihat dari sini, hampir sama. Secara time frame, saya lihat, ini market mungkin masih ada potensi kecil, ya. Potensi kecil untuk mengalami kenaikan, gitu ya. Mungkin bisa ke level 21.000, 21.200. Lalu, dari situ harus hati-hati, rawan mengalami pullback besar, yang bisa membuat Bitcoin mungkin testing ke level 19.100. Dan kalau sudah di level ini, saya rasa banyak orang fearful, dan mungkin ini akan membuat further dump, atau penurunan downside lebih lagi. Seperti itu, ya. Tapi ini skenario yang kita bilang, di mana, kemarin kita juga bahas ya, kalau teman-teman lihat di time frame yang satu lagi, di sini, apakah sekarang adalah waktunya untuk beli Bitcoin, ya, pada saat dia di level di sini. Kita bilang, masih ada potensi untuk naik, tapi untuk saat ini sebenarnya, rawan dia mengalami pullback juga, karena sudah hit level resistance-nya, gitu. Makanya di sini kita lihat, risk management, resiko management, gitu ya. Management resikonya itu, penting, sangat penting, gitu ya. Kita lihat dari sini, mungkin bisa ada support di kisah level exponential moving average 20-nya. Ini memang tertahan, namun kita lihat ini baru saja dia drop down juga, ya, dalam candle 4 jam, gitu ya. Dan ini lagi mencoba untuk fighting back up lagi. Saya lihat, kalau mungkin results dari PCI ini cukup bagus, gitu ya. Ini mungkin bisa membawa Bitcoin cukup naik lagi. Mungkin bisa testing ke atas ini. Tapi teman-teman, ini rawan sekali. Ya, kalau saya lihat dari sini, lebih karena untuk mencari posisi untuk short sebenarnya, bukan untuk membeli crypto. Gitu, jadi jangan fomo dulu. Ini yang kita lihat secara Bitcoin-nya. Ditambah, kita kalau lihat secara total 2, misalnya, ini secara market cap crypto ya. Nah, kalau kita lihat total 2, ditambah 4 jam misalnya. Nah, ini saya perhatikan. Ini dia kemarin sempat testing di posisi resistance-nya, gitu, di area kisah level resistance di sini. Lalu sekarang, nggak kuat, ya, outcome-alcome mengalami koreksi juga. Makanya secara market, total, crypto total market cap, excluding Bitcoin. Jadi, Bitcoin tidak termasuk, ya, dari Ethereum ke bawah. Ini sudah hit level support. Jadi, kita lihat, untuk potensi dia naik sedikit, ya, atau mungkin testing di sini, ini masih ada. Gitu, tapi kalau dia sudah breakdown level ini, ya, ini harus hati-hati, gitu. Mungkin penurunan besarnya ini dimulai, seperti itu, ya. Jadi, ini yang saya wanti-wanti juga, teman-teman, ya, waspada. Karena, saya rasa big move incoming, antara dia kembali breakout lagi, atau turun lebih besar. Tapi, secara ini, analisa saya condong, sebenarnya dia turun lebih besar, gitu, ke bawah, gitu, ya. Jadi, ini yang harus diperhatikan. Secara DXY juga, DXY kemarin, sempat mengalami penurunan. Ini support Bitcoin, seperti itu, DXY mengalami penurunan, artinya dolar melemah, Bitcoin menguat, gitu, Bitcoin menguat, dan sekarang ini mulai ada penguatan kembali, gitu. Dan ini mungkin kalau hasil PCI kembali, kalau PCI-nya ternyata di atas, yang diperkirakan, ini dolar mungkin akan lebih menguat lagi, seperti itu. Jadi, ini yang kita perhatikan, ya. Dari dolar, dari total crypto market, kayak maupun harga Bitcoin-nya sendiri, gitu, ya. Jadi, mungkin kira-kira itu dulu, untuk update market crypto hari ini, gitu, ya. Apakah rally ini masih akan berlanjut, atau penurunan akan dimulai. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi, itu dulu. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe, dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.